hai 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 oh balik lagi di ngopi ngobrol pena isu isu wah seru sekali ini aku ini waaah kak Andi tuh halo halo kak Andi tuh hai 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 nama kamu oh ternyata aku udah ke kecilan ternyata harusnya jembolnya keluar oh iya jembolnya keluar ya kalau masuk ya bisa ini ini nama karakternya siapa nih mbak bisa beda-beda sih karena tergantung ceritanya jadi nggak jadi satu karakter apa gitu ya oke mungkin di segmen yang terakhir ini ini untuk dongeng keliling mungkin apalagi sih yang belum tersampaikan ini untuk anak-anak Indonesia terutama iya jadi teruslah mendongeng gitu ya untuk anak-anak juga loh karena anak-anak saya temen-temennya gitu jadi seneng ngedongeng juga gitu karena mendongeng adalah bagian dari melestarikan budaya sastralisan Indonesia gitu kan walaupun dongeng bisa didapatkan dari mana-mana teruslah mendongeng juga teruslah menuturkan dongeng pada anak-anak supaya nanti anak-anaknya bisa menuturkan dongeng pada anak-anaknya lagi gitu jadi dongeng tetap melestarik kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dari kegiatan mendongeng ini tetap terus terus ada gitu mas Ella cita-citanya dongeng keliling sendiri suatu hari bisa keliling ke lebih banyak tempat pengennya di Semarang juga nih ngedongeng terus di kota-kota lain di seluruh pelosok Indonesia setidaknya jika belum tercapai dongeng keliling dapat menginspirasi teman-teman di rumah yang lain untuk menuturkan dongeng di lingkungannya masing-masing jadi efeknya nggak harus ada saya di situ tapi semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu mendongeng dan menyebarkan kebaikan dongeng iya luar biasa Kak aku ada satu pertanyaan lagi nih ya apakah itu? ya dari aku kepo ini itu kok ada yang kecil ini ada yang apa teriji apa teriji yang boleh kacari kecil rambil tangan ini apa kayak untuk anak-anak yang usia balita makanya ini yang finger enggak 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 ada batasan sih Kak jadi semua media bisa digunakan sesuai keperluan bahkan misalnya enggak punya boneka tangan dengan flanel atau dengan apa boneka pabrikan yang baik kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam kayak misalnya daun ranting apa biji pinus itu semua bisa kita bikin kok kita bisa membuat cerita sendiri dengan bahan-bahan yang ada di alam makanya saya tadi sempat katakan bahwa jangan takut untuk mendongeng jangan takut kalau enggak punya alat jangan takut kalau enggak bisa nih enggak pede karena enggak punya keterampilan karena keterampilan itu biasa terus enggak punya medianya karena kita bisa menggunakan apa aja misalnya di rumah ada gelas bisa jadi jadi ya dijadikan sesuatu gitu jadikan tokoh dongeng bisa Oh jadi jalan kreatif tinggal bagaimana orangtua iya emang kreativitas sendiri seperti itu betul-betul sudah membentuk habit kebiasaan di lingkungan rumah untuk berdongeng ya walaupun masa sambil ngecipris itu pasti ngedengerin ya iya betul-betul dan misalnya sadar Kak soalnya saya kalau pulang pasti gadget ya kalau saya sendiri anak saya enggak boleh main gadget jadi bentar-bentar tok kerja walaupun harusnya kerjanya di api cuman mungkin dengan ini saya sadar ya jadi kalau pulang saya mungkin mau boleh ke tangan saya banyak padahal tapi jarang itu dongeng nolah ya harus mulai hari ini ada hashtag dongeng untuk nolah dongeng 10 menit untuk anaklah oke terima kasih banyak semoga bisa menularkan dongeng kelilingnya ke kota Semarang ya Amin Amin aku Insya Allah ikut Kak ya itu sendiri ya sudah menyaksikan kita dari jam setengah tujuh sampai jam 8 kita udah seru-seruan dari tadi ya betul ya di inspirasi sama Kak Nina ya langsung dari Balikpapan Terima kasih Kak Nina selesai 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 kelilingnya sekali lagi ya sampai ketemu lagi di ngopi episode selanjutnya saya Sela saya Andi Tung ya kita berhubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati